ini baru kayak gini udah deg-deganan orang dan maksain yuk balik lagi next time lagi cerah bisa dari PGPI hmm 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 Terima kasih telah menonton! Aduh! Medan! Serem! Guys! Buat pegangan! Buat pegangan! Udah dengar geluduk? Serius? Ini gede-gegan banget ya? Aduh! Mana puncak meganya ini? Buat pegangan! Buat pegangan! Dan kita akan lanjut ke Puncak Mega! Buat teman-teman yang belum tahu, untuk ke Puncak Mega Basecamp yang sebenarnya itu bukan di sini ya. Jadi Basecamp ini cuma mengawasi atau bertanggung jawab hanya sampai Puncak Gunung Sangar. Jika kalian keluar wilayah Gunung Sangar, maka pihak Basecamp tidak bertanggung jawab jika ada hal yang tidak diinginkan. Kenapa gue ke Puncak Mega? Jadi sebenarnya itu video ini gue buat atau gue rekam itu udah lama banget ya, berbulan-bulan lalu, gue lupa kapannya. Dan gue sekarang ini baru ngedit dan ngedubbing videonya. Jadi emang dulu waktu gue naik gunung ini, rencananya emang cuma pengen ke Puncak Sangar aja gitu. Jadi pas gue udah nyampe ke Puncak Gunung Sangar, ternyata rasanya itu kurang ya gitu. Karena dari Basecamp ke Puncak Gunung Sangar itu nggak terlalu jauh juga gitu. Jadi alhasil kita lanjutin ke Puncak Mega, karena emang supaya lebih capek aja teman-teman gue. Ya oke, jadi kita sebelum mulai perjalanan nih, kita itu harus registrasi dulu ya. Teman-teman bisa parkir motor di alaman masjid dan registrasi di warung ini. Kalian tulis nama, nomor telepon, asal dari mana, terus bayar uang registrasi dan parkir. Jujur aja karena video ini udah lama, gue lupa ya untuk registrasinya berapa. Ya mungkin sekitar 10-15 ribu lah kurang lebih, belum biaya parkir, gue lupa ya. Jadi kita mulai aja perjalanannya. Menang-mana kan? Kemahnya kan. Jadi tuh. Nah orang yang nonton video cuma dua kali. jalur udah udah ada tinggal ngikutin di awal perjalanan ini kita akan melewati perkampungan warga dan perkebunan kalian bisa lihat sendiri kanan kiri itu kebun-kebun dan rumah deket sih seginimanya orang gak nyangka nah udah nyampe lagi dibanding kita yang ke pangeradinan itu lebih jauhnya setelah itu kalian bisa lihat pelang menuju gunung sangat jadi dari base camp jalan tuh lalu belok kiri ya sebenernya di awal perjalanan ini gak terlalu susah ya treknya kalian tinggal ikutin aja jalur yang ada nanti kalau ada pelang ke gunung sangar itu masih ada kok pelang-pelang menuju ke gunung sangar kalian tinggal jalan aja ikutin pelang yang tertera nah bagi kalian nih yang ngedengar back sound karawitan atau gamelan itu emang di desa ini lagi ngadain ajatan temen-temen gue gak naro back sound karawitan atau gamelan dan juga bukan suara mistis ya karena emang nih ada nih pendaki-pendaki yang emang bikin cerita-cerita horror gitu di gunung curhat nah nih kelihatan nih rumah yang ngadain ajatan oke jadi kita akan ngelewatin rumah ini dulu ya guys mantap banget nah setelah ngelewatin rumah yang tadi kita itu ketemu lagi nih sama persimpangan ya tapi jangan khawatir ada tuangnya kok ke kanan gunung sangar jadi ya tinggal ikutin aja gue pun sama temen gue ini pertama kalinya naik gunung sangar tapi alhamdulillah gitu gak kesasar ya atau terbaca masa jadi bagi kalian nih yang mau ke gunung sangar ini gue saranin jangan pakai sepatu buat running karena kembangannya itu bawahnya itu beda ya gue saranin kalian pakai sepatu khusus buat naik gunung soalnya ini treknya ini agak-agak basah gitu tanah basah apalagi kalau cuaca hujan temen-temen gue yakin kalian bakal sulit banget naik gunung ini ya kali ini belum aja masuk ke hutan pinus udah ada trek yang cukup nanjak ya dan di trek ini gue ngerasa agak ngos-ngosan juga duhur sampai puncak mega misalnya misalnya ada juga sih ngeliat video jam 10 start sampai puncak mega beres duhur beres duhur si ganam itu trail running enggak 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 pas duhur kayaknya si ganam jam 1 gitu enggak lah ekspektasi orang mah lihat aja sih oh berarti bisa tapi kita mah nyantai warna pink jika ininya aku tuh busuk untuk pumila wah banyak ya disini apa namanya kayaknya lagi tidur dia serangga ini udah mau memasuki hutan pinus nah ini nih yang viral kalau lihat di youtube pasti ada ini gak pura wah namun pengen masak ya diloba mahal kermahal sembarangan oke kita bakal masuk ke hutan pinus nih nah kalian nih yang suka nontonin orang-orang naik gunung pasti nih pasti tau nih dengan pelang yang di depan ini nih taruh di pot we welcome to sangar nah oke jadi kita udah ketemu gapura gunung sangar ya kalian yang udah pernah naik gunung sangar nih pasti ketemu nih dengan gapura ini di sekitar sini juga ada pohon-pohon kopi ya teman-teman mungkin ya ini jadi kopi-kopi gunung puntang itu disini mungkin ya gue gak tau nih yang tau silahkan tulis di kolom komentar ya oke jadi kita melanjutkan perjalanan ya kalian bisa lihat sendiri nih tracknya itu agak basah gitu ya gue gak tau ya kalau di musim kemarau itu tracknya kayak gimana yang pasti kering kali ya jadi ini mah campurnya sama kebun kopi kanan-kiri banyak pohon kopi disana tahiyah ada dua jalur tapi ke kanan oh iya dimanjutnya sangar kiri mah kemana ya tayo oke jadi gak lama kita udah ketemu pos 1 juga ya jadi ya kita lanjut aja karena emang enggak terlalu cape juga ya gue gak tau nih dari pos 1 ke pos 2 itu jaraknya berapa kilometer lanjut lanjut susah lanjut lanjangin tracking pole dulu let's go ini baru berapa kilometer berapa kilometer ya udah ngas-ngasan gini oke guys jadi kita ini di kaki gunung sangar ya gak tau gunung puntang nih samping-samping banyak pohon kopi ini pertama kalinya gue naik gunung sangar iyalah jadi cuaca kali ini berawan gue gak tau bakal hujan atau enggak persiapannya gue udah bawa poncho flysheet footprint untuk buat shelter sementara kalau terjadi hujan resiko terolahraga baru berapa kilometer ini gue gak tau udah mas-masan becek udah nyampe pos 2 belum gue gak tau nih ada pelang nah kita ketemu pelang lagi nih masa udah nyampe pos 2 lagi di pelang maunya ente bawaan mau ada yang dikurangin gak 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 bisa dikencengin tas bisa oh bisa kayak gini kan ngurangin keban kalau dikencengin sama aja oh iya enggak penting maksudnya nih nyangkat nih oh kesana masuk kalau itu parkir motor di sini ya jalan lagi jalan lagi oke disini kalau kalian mau kesini gak usah takut ya ini ada pelang ini ada pelang ini insya Allah gak akan kesasar nah kalau ke kanan gue gak tau kemana dah kayaknya trekking pole kurang panjang lanjut 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 selanak harusnya leo 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 ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kita istirahat dulu ya guys sambil ngobrol-ngobrol selamat menikmati 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 nah di pos 3 ke pos 4 ini gua ngerasa tracknya ini waduh mantap guys tracknya itu bener-bener nukik lah hebaratnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saran menikmati jadi saran dari gua ya pakai sepatu khusus untuk naik gunung guys karena kalau kalian pakai sepatu buat running atau buat sekolah wah tersiksa guys pasti guys oke guys jadi gua itu udah lewatin pos 4 ya guys kalian bisa lihat ya ada orang jongkok-jongkok itu nah dia jongkok itu di pos 4 jujur aja pos 4 ini ya kayak gubuk reot guys gambarannya gua gak nyorot karena lagi ada banyak orang ya gua gak enak aja gitu nyorotnya takutnya orangnya gak mau direkam juga jadi ya cukup kelihatan samar-samar aja ya guys yang jelas dari pos 3 ke pos 4 itu jaraknya cukup jauh juga dan treknya cukup ekstrim menurut gua di pos 4 ini gak enak lah buat istirahatnya karena banyak sampah juga jadi gua lanjut aja jalan menuju puncak samar ya ikutin terus videonya terima kasih panas pasti Oke Alhamdulillah nih guys udah kelihatan nih pemandangan bagus nih tandanya apa tandanya udah mau nyampe puncak Ayo semangat 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 Oke guys jadi udah mau nyampe puncak cuacanya ini kelihatan ya terik matahari gitu panas nah jujur gua seneng gitu cuaca cerah ini karena kalau cuaca hujan itu ya kalian tahu sendirilah kalau hujan ya trek kayak gini nyiksa ya Alhamdulillah itu kelihatan tuh ada Gakura tuh ada pelang Gunung Sangar tuh kayaknya itu puncak kembet nah ini dia puncak Gunung Sangar guys Wah keren sih ini pemandangannya apalagi kalau ngecam disini kayaknya wah mantep banget mungkin lain kali deh gua ngecam disini wah keren banget sih ini kayaknya kalau ngecam disini Oke jadi cuaca di atas puncak Gunung Sangar ini cukup terik ya cukup panas banget guys matahari dan gua juga susah nyari tempat untuk berteduh ya disini kalau siang-siang wah udah pasti kayaknya panas banget Oke jadi inilah puncak Gunung Sangar akhirnya gua sampai juga ya sebelumnya gua cuma bisa nonton aja lewat YouTube akhirnya sekarang Alhamdulillah kesampean padahal gua bukan pendaki Gunung guys ya gua cuma warga sipil biasa dan kita lihat disini ada pelang puncak Sangar 1690 mdpl bawa turun sampahmu tapi ya masih banyak sih tadi gua lihat tadi sampah-sampah yang enggak dibawa Aduh gimana sih ini pendaki gua aja yang bukan pendaki ya Alhamdulillah gitu ya masalah sampah gua peduli banget gitu masa nih pendaki ayolah kalian tuh harus lebih aware harus lebih peduli ya sama sampah katanya pencinta alat oke jadi ceritanya gua ini lagi nunggu Nanda ya Nanda kayaknya lagi capek dia karena pasnya itu berat banget guys dan kita lihat tuh ke arah puncak Mega sana awannya agak mendung oke jadi ceritanya gua nyari tempat neduh ya karena emang di puncaknya ini pohon-pohon itu jarang banget nih on-pohon yang tinggi ada juga yang agak kebawah jadi ya mau nggak mau harus nahan panas nahan teriknya matahari oke oke jadi karena emang kita udah nyampe puncak Sangar dan alas kio kayaknya kapan lagi gitu kita ya harus coba nih ke puncak Mega juga namanya ayo tapi disitu di sini ngangguling kemahanan boleh lanjut boleh lanjut lagi kena enggak bebas entenya ayo ngos-ngosan ayo diserata coba yuk orang helak tinggali wuuh enggak ada enggak ada sih enggak ada sih enggak mau yuk sana aja yuk eh pohon tuh eh pohon misalnya jangan tak apa kita serius sih ini menurut gua tempat yang enak banget buat ngecam guys jadi kalau kalian nih rencana naik gunung sambil ngecam gua saranin ngecam di sini guys tempatnya keren banget bagus ya karena gua nih cuma tektokan aja jadi ya harus buru-buru guys enggak bisa nyantai oke guys jadi sebenernya kita udah nemu tempat adem ya tadi tuh cuman enggak enak gitu buat dipakai istirahat dan makan-makan gitu ya karena itu jalan dan terlalu sempit juga kalau kepleset sedikit itu kayaknya bakal jatoh gitu jadi kita lanjut aja untuk nyari tempat peristirahatan selanjutnya gitu ya sebentar lagi ada pohon legend oke guys jadi kita nih udah ketemu nih pohon legend nih kayaknya ini ini pohon yang sering dipake buat bikin footage-footage video gitu guys oke jadi rencananya gua bakal istirahat dulu duduk-duduk sebentar tapi nggak makan ya 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 gila nanti ini ayat adu wuhh punggungan ya pohon legend ya setelah wuhh 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 Oke guys, jadi setelah dari pohon legend itu Gue nggak rekam ya Gue nggak rekam Sampai sekarang ini Gue ada di punggungan pertama ya Jadi agak naik gitu Gue istirahat dulu rencana Dan makan dulu Misi tenaga biar lanjutnya itu mantap gitu ada tenaga ya Oke, jadi kita lanjut ya perjalanan Sorry banget nih suara gue lagi serak Emang pas gue ngedubbing ini Kondisi gue lagi kurang fit ya Ya, ginilah konten kreator yang Apa ya, sampingan ya Karena emang gue itu Ngedit video atau bikin konten tuh Kalau ada waktu senggang ya Ya, makanya kalau kalian nih Suka dengan channel ini Atau suka dengan konten-konten gue Ya, subscribe dan like Siapa tau aja Channel ini bisa berkembang Dan gue bisa fokus Untuk membuat konten Insya Allah Siapa tau aja Oke, jadi di punggungan pertama ini Tanjakannya cukup melelahkan guys Gue rasa kalau kalian tuh Baru-baru Mendaki ya Jangan langsung ke puncak mega guys Serius, ini Next level Kalau menurut gue ya Ya, karena emang Puncak mega ini Cukup ekstrim ya Kalian bisa lihat dah Nanti Next video ini Karena gue sama Temen gue nih Nanda nih Hampir balik lagi Kalian bisa lihat Tonton terus videonya Tanjakan rada-rada Rada-rada tanjakan Oke, jadi kita Udah nyampe nih Puncak punggungan pertama nih Jadi Kalian tuh bisa istirahat Sebenernya disini Di punggungan pertama ini Jujur aja ya Walaupun udah nyampe sini Itu gue masih Datik dukser Karena Gunungnya itu Gue ngerasa Tipis banget gitu Takutnya Ada angin kenceng gitu Walaupun emang ini Sebenernya Jalannya itu Masih bisa lah Untuk didaki Dua orang itu Bersebelahan Tapi Perjalanan dari Punggung 1 Ke punggung 2 Ke punggung 3 Wah Bener-bener deh Guys Gue ngerasa Adrenalin gue itu Tertantang banget Hampir-hampir Gue sama temen gue ini Pengen balik lagi Mau serot lagi Mau serot lagi Serot lagi Ayo serot lagi aja Nanti Jangan Maksain Petualang Petualangan Naik turun Turun naik turun Turun naik turun Jalan itu Bukanya Kan kursi Dikeurangin aja Biar ngurangin beban Seberapa sih Apa-apa Amanin lah Ente si gantung Yang beratnya Airnya Air Tapi kan ini Sudah diminum Pasti sudah berkurang Air di total Ada 2 2 liter ya 2,5 Sampai 3 Soalnya ini ada Satu lagi Tambahin tadi Oh iyalah 3 liter lah Jatuhnya 2 liter Bismillah Lanjut tadi Nah dari Punggungan 1 Ke punggungan 2 Kita bakal ketemu Dengan batu ini Gua gatau batu apa Mungkin batu legend Tapi batu legend Itu ada nanti Yang bentuknya Itu lonjong Itu gua gatau ya Di punggungan berapa Yang jelas batu itu Cukup legend Kalau kalian Suka ngeliat Foto orang Kayak gini Ya itu pasti Gak salah lagi Di gunung sangar Ke puncak mega Nah oke Jadi Selama perjalanan ini Kita masih Oke oke aja Gitu ya Belum nemuin Tanjakan yang Extreme guys Tapi Nanti guys Nanti ada tanjakan Yang gua ngerasa ini Wah ini ngeri banget Guys Serius Serius Ikutin terus videonya ya Oke jadi Kita ini Udah Ke punggungan 2 Mau turun lagi aja Bisa iya Mendung Nah ini Punggungan 2 Puncaknya Nah disini itu Cuaca udah mulai Kelihatan mendung guys Jadi Gua udah mulai Dagdik-dug nih Di dada nih Tapi Gua diskusin lagi Lanjut-lanjut Ya Karena emang udah Sampai sini Jadi Naik gunung tuh Kayak yang udah Sampai sini Ah nanggung-nanggung Jadi Serba salah guys Jadi emang Harus kuat mental nih Kalau naik gunung Oke guys Ini dia nih Yang Maksud gue Panjakan Atau trek Yang terjal guys Saran dari gue nih Kalian Kalau Ketemu trek kayak gini Trekking pole Taruh di tas Gantungin Dan kalian Gunain tangan kalian Semaksimal mungkin Guys Kita gak tau nih Batu yang di atas Kita ini Jatuh atau enggak Gitu kan Seremnya disitu Trek yang berbatu Kayak gini Kalian bisa lihat Sendiri nih Treknya Aduh Ampun deh Gua terus-terusan Istriqvar nih Bas naik trek ini Seremu inan Emang harus Ditaruh di Iya Tas Apa Trekking pole Tepuk 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 Kita Tempat Trekking pole Oh Aduh, edan Serem Serem Stuffed it all off Guys, take a nap Ya, ini gue alhamdulillah udah lewatin trek yang cukup terjal guys Kalian bisa lihat, ini kayak tebing gitu Jadi kalo loncat kalian tuh bisa terbang tuh Lalu Lalu ini ngalik ke tukang nang, nang Duh, siya nih orang ngalik nang Turun gimana tuh Turunnya gimana tuh Turunnya gimana Nyaet aja liat itu Mau balik lagi aja Kau mah Kau mah cekente Hayu kalo mau balik Ayo lah Ayo lah Ayo Gagal ya mah Berod ya Cekente kau mah Kau mau naik hayu Mau nyobain dulu Punggungan satu Ayo Ayo lah Ayo lah Ayo lah Cobain dulu lah Ayo Ayo Masuk lanjut Ayo Siya nih Wuh Mengerikan guys Aduh Hmm hai hai oh Oh hai isi oven orang董 ngeri terakhir ayo lebih ke deg digan yo Ayo semi panjat tebingwy apa kamu? oke guys jadi ternyata gue salah ya jadi ini gue baru mau nyampe punggungan 1 karena gue tuh ngedubbing sambil ngeliat video ini gue cuma nebak-nebak aja kayaknya ini punggungan 1 kayaknya ini punggungan 2 ternyata ini gue baru mau nyampe punggungan 1 dan track yang tadi itu adalah antara gunung sangar dan punggungan 1 ya begitulah guys ternyata emang tracknya cukup menantang juga dari gunung sangar ke punggungan 1 menuju puncak mega sebelum punggungan 1 ini kita udah sempat berdiskusi ya soal masalah lanjut atau enggak karena ngeliat cuaca itu cukup pendung ya agak serem gitu dan kita ngeliat tracknya itu ngeri gitu guys kita ini pendaki amatirlah ibaratnya ketemu track kayak gini wah agak ciut juga jadi kita itu sempat diskusi mau balik lagi tapi akhirnya oke lanjut aja dululah ke punggungan 1 oke kita nyampe oke guys kalo gak salah ini puncak punggungan 1 itu untuk ke guncak mega kita harus ngelewatin 2 punggungan lagi setelah firwa tracknya ada hapisah nih kita tunggu nanda disini ya ini ya punggungan 1 guys kita tunggu nanda disini nah jujur aja tracknya nyeremin guys untuk ekstrimnya ya mungkin 11-12 sama Manglayang tapi ini lebih nyeremin sih deg-degan gitu guys kalo Manglayang itu masih banyak pegangan kayak misalnya tracknya ekstrim banyak nanjaknya yang mungkin gue berapa derajatnya gak tau ya lumayan curam tapi ini lebih apa ya lebih menegangkan gitu guys full adrenalin jadi pinggirannya itu jurang bener-bener harus hati-hati konsentrasi gue bener-bener hampir pengen balik lagi tadi untuk naik punggungan 1 ini asli tracknya bener-bener bikin siut nanti kita update lagi gue lagi nunggu nanda belum datang-datang lanjut beneran nih ayo ayo coba dulu nanti kalo emang udah ini yaudah asa netes ini emang ini emang ini emang kabut cuma balik lagi boleh cuma terserah sih ini mau liat dulu yuk sampai keliatan terbuka aja ya kabut guys wuuh wow nunggu bikin siut asli oh iya oh iya dari bawah Mak balik lagi Ayo sampai yuk biar dulu bismillah wuh wuh ini baru kayak gini udah deg-deganan orang dan maksain yuk balik lagi